Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak bunda beserta keluarga Bunda doakan semoga anak-anak bunda beserta keluarga dalam keadaan sehat Anak-anak di hari yang fitri ini Bunda ucapkan Minal aidin wal faizin Mohon maaf lahir dan batin Anak-anak Sebelum kita belajar Kita baca doa ya Bismillahirrohmanirrohim Rabbi zadani ilman Warzukni fahman Wa amalan solihan Amin Hari ini kita akan mengulang pelajaran kita Yaitu pelajaran Akhidat Ahlak Buku panduan kita adalah Buku Siswa, Buku Akhidat Ahlak Kementerian Agama Republik Indonesia Pendekatan Scientific Curriculum 2013 Kita akan mengulang pelajaran tentang Mengenal Allah melalui Asma'ul Husna Anak-anak Kita akan belajar tentang Asma'ul Husna Yaitu mengenal sifat Al-Qawiyu Yang artinya Allah Maha Kuat Pada tanggal 17 Maret Tahun 624 Masehi Atau tanggal 17 Ramadhan Tahun ke-2 Hijriah Terjadi Perang Badar Masih ingatkah anak bunda Peristiwa tentang Perang Badar? Perang Badar merupakan Pertempuran besar pertama yang terjadi antara umat Islam Melawan orang-orang kafir Perang ini sungguh tidak sebanding Karena tentara Islam Ataupun tentara Muslim Pada saat itu hanya berjumlah 313 orang Melawan tentara orang kafir Yang berjumlah seribu orang Namun setelah berperang Secara habis-habisan Selama 2 jam Tentara Muslim dapat menghancurkan Dan mengalahkan tentara kafir Dengan jumlah yang begitu besar Sehingga kemenangan pada Perang Badar Di pihak orang Islam Subhanallah Siapakah yang memberi kekuatan luar biasa Kepada tentara Muslim? Tentu Allah yang memberi kekuatan yang luar biasa Kepada tentara Muslim Karena Allah yang bersifat Al-Qawiyu Yang artinya Allah Maha Kuat Al-Qawiyu akan memberikan kekuatan kepada hambanya Yang memperjuangkan Ataupun yang membela kebenaran di jalan Allah Sebagaimana firman Allah Dalam Al-Quran Yang terdapat pada surah Muhammad Ayat 7 Yang berbunyi Yang artinya Haya orang-orang yang beriman Jika kamu menolong agama Allah Nisyaya Allah akan menolongmu Dan meneguhkan kedudukanmu Kekuatan yang diberikan Allah Kepada hambanya Tidaklah kekal Seperti Kekuatan tubuh Dan kekuatan paca indera manusia Ketika manusia masih muda Kekuatan tubuh manusia masih kuat Tetapi Dengan seiringnya waktu Dan bertambahnya umur Maka kekuatan yang dimiliki oleh manusia Akan semakin berkurang Dan tubuhnya pun Tubuhnya pun Akan tidak bisa digerakkan lagi Apabila manusia tersebut sudah meninggal Dengan demikian Hanya Allah yang maha kuat Dan tidak ada yang mampu Yang tidak ada yang mampu Mengimbangi kekuatan Allah Itu adalah Allah bersifat maha al-kawiyu Yaitu Allah bersifat maha kuat Anak-anak Untuk tugas anak bunda Tulislah dan hafallah Surah Muhammad ayat 7 Anak-anak Sekian pembelajaran kita hari ini Semoga pembelajaran kita hari ini Dapat menambah wawasan bagi anak bunda Tetap semangat belajar ya Dan bunda akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton